Siapa bilang nongkrong di kafe mewah harganya itu selalu wah? Ternyata gak juga loh! Ada yang baru nih di Tebet Teman, warga Jakarta. Siapa sih yang gak tau daerah Tebet? Dimana Tebet adalah salah satu lokasi populer di Jakarta Selatan yang memiliki segudang kafe-kafe kekinian. Dan di pelotan Travel Go kali ini, Travel Go mau kasih rekomendasi kafe dan resto baru yang tempatnya mewah, tapi katanya tuh harganya termurah setemput raya. Bukan cuma kafe yang mewah, Ternyata disini juga memiliki penginapan yang super nyaman dan fasilitasnya juga lengkap loh teman. Penasaran gak sih? Halo teman siat Travel Go yang baik dan kece-kece. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Nongkrong di tempat mewah dengan harga murah, plus disini Travel Go juga mau kasih bocoran ke teman untuk dapetin lagi diskon 10%. Apalagi menu yang ditawarkan disini tuh enak-enak, jadi kalian gak perlu ragu untuk belok ke kafe dan resto yang satu ini. Untuk review dan informasi secara lapnya, tonton terus uploadan Travel Go kali ini. Dan bagi teman yang belum subscribe channel youtube, di subscribe dulu yuk teman. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Masih di daerah tempat nih teman. Dan kalau di plotan sebelumnya, Travel Go rekomendasiin tempat nongkrong asik yang dimiliki oleh Rizky Febian dengan konsep nostalgia yang seru. Di plotan Travel Go kali ini, Travel Go mau kasih rekomendasi kafe dan resto yang mewah banget. Tapi katanya harganya tuh termurah setemput raya loh. Penasaran gak sih? Tempat emang selalu menjadi daerah paling asik untuk quality time ya. Lagi cari nongkrongan di daerah tempat teman? Satu pekan udah banyak disibukin dengan berbagai kegiatan. Apalagi ditambah dengan teman yang harus menghadapi kemacetan di bukota. Salah satu detoksin yang paling ampuh adalah dengan hangout ataupun sekedar nongkrong cantik sambil quality time dengan orang atau teman-teman tersayang yang bisa bikin momen hangout kalian tuh semakin seru kan? Terus kalian bingung deh cari kafe di daerah tempat saking banyaknya pilihan di sini. Salah-salah makanannya mahal dan rasanya tuh biasa aja. Nih sini, Travel Go punya rekomendasi kafe dan resto yang baru banget buka di daerah tempat dan pastinya tuh asik banget untuk kalian jadikan tempat hangout dengan harga yang tergolong murah. Bahkan katanya kafe dan resto yang satu ini adalah kafe dan resto yang harganya tuh termurah setemput raya loh teman. Langsung aja yuk kita melucur ke 3 point kafe dan resto. Untuk menuju ke 3 point kafe dan resto ini tuh tempatnya gampang banget teman karena bener-bener berada di pinggir jalan raya tempat. Berlokasi di jalan tempat raya nomor 90, kafe dan resto ini memiliki tempat yang super mewah dengan harga start from Rp 30 ribuan aja loh teman. Untuk lokasi lebih tepatnya, 3 point kafe dan resto ini tuh sudah ada ya di Google Maps. Jadi kalian tinggal ikutin jalannya aja deh kesini. 3 point ini memiliki 4 lantai teman dimana memiliki area parkir di basement yang cukup luas, kafe dan resto outdoor indoor yang cukup mewah di lantai 1 dengan pilihan berbagai macam menu dengan harga yang tergolong murah. Dan di lantai 2 dan 3 nya ada residence atau penginapan yang super nyaman dengan fasilitas yang lengkap serta office dan musolahnya di lantai 4 nya. Karena penasaran banget sama kafe dan resto yang katanya harganya termurah setelah tempat raya, yuk kita intip berbagai menu yang ditawarkan di kafe dan resto yang baru buka pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 ini teman. Dan nikmatin tambahan diskon 10% yang nanti bakal bimbing share. Udah harganya murah, ditambahin lagi sama diskon 10%, makin happy kan? So, tonton terus ya video ini sampai habis. 3 point kafe dan resto ini mengusung tempat mewah dengan harga yang murah satu ini tuh bener-bener menawarkan area yang cozy banget teman. Dan ambiasnya juga tuh asik banget untuk nongkrong cantik dan menghabiskan waktu disini sambil menikmati waktu quality time terbaik. Bercita rasa asia yang comfort food di kafe dan resto ini juga menyediakan menu pasta dan burger juga teman. Dan menurut mimin semua menu yang ditawarkan di kafe dan resto yang satu ini tuh pastinya cocok banget untuk lidah orang Indonesia. Untuk daftar menu disini kita bisa scan barcode dan ini dia nih teman daftar menu yang tersedia di 3 point kafe dan resto ini. Mulai dari appetizer seperti burger, chicken wing, french sandwich, tahuk cabai garam, spring roll, dan rambutan. Disini juga tersedia menu sup seperti tom yum, sup jagung, sup buntut, dan sup iga. Dan juga disini ada sup asparagus kepiting dan ayam. Disini juga ada menu pilihan rice dan juga noodle yang pastinya enak-enak juga. Apalagi untuk nasi goreng ikan terinya disini tuh recommended banget juga teman. Dan yang pasti untuk menu disini tuh lengkap ya teman. Mulai dari chicken, beef, fish, sampai dengan seafood. Dan untuk menu vegetable-nya juga cukup banyak pilihan ya teman. Disini juga ada pilihan untuk menu pasta sampai juga menu paket lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Gak ketinggalan teman, disini juga ada pilihan menu dimsumnya juga loh. Terus untuk pilihan minuman disini tuh juga banyak banget. Mulai dari berbagai macam menu kopi yang cukup lengkap dan enak-enak banget. Dan spesialis ini juga ada apogatonya nih teman. Dan kalian juga mesti coba nih minuman yang rasanya unik banget seperti Legend Scots ini. Disini juga tersedia aneka minuman dengan flavor kopi dan latte. Disini juga tersedia minuman Yaku series, iced tea, sampai premium tea yang bisa kalian refill. Dan disini juga ada smoothies juga. Aduh ini tuh semua menu-nya tuh bener-bener menggunggah selera ya teman. Ditambah lagi tempatnya yang super mewah kayak gini yang bener-bener bikin kita betah. Dan tempat ini juga cocok banget ya untuk kalian yang mau ngadain acara untuk kumpul-kumpul atau party. Seperti arisan, reunian, acara ulang tahun. Pokoknya bisa banget lah ya. Karena selain mewah tempat ini tuh juga hall dan outdoor-nya tuh juga luas. Tempatnya juga strategis pula, makanannya enak-enak dan harganya pun tergolong murah. Dan 3 point KPN Resto ini juga memiliki parkir basement dan valley. Jadi untuk teman yang mau coba adain acara disini tuh tidak perlu khawatir dong. Apalagi KPN Resto ini tuh masih baru banget teman. Dan pelayanan di KPN Resto ini tuh juga oke banget loh. Mulai dari para staffnya yang super ramah dengan pelayanan yang super cepat. Jadi kita gak perlu terlalu lama menunggu untuk penyajian makanannya. Padahal untuk semua menu main cost di KPN Resto ini tuh dibuat fresh pada saat kita pesan loh. Dan ini adalah beberapa menu yang Mimim cobain di 3 point KPN Resto ini ya teman. Di sini Mimim cobain kuitiau siram seafood. Dan ini tuh untuk ukuran porsinya lumayan besar juga ya teman. Di sini Mimim juga cobain mie goreng Singapur. Dan ini untuk pinya tuh dibuat sendiri loh. Jadi untuk rasa mie-nya tuh lebih enak dan kekenyalannya pun lebih pas. Dan ini adalah nasi goreng teriknya yang rasanya tuh juga gurih enak. Dan ini adalah menu yang recommended banget buat kalian cobain teman. Lalu ini untuk menu pastanya di sini Mimim cobain Fetuccine Carbonara. Ini juga Fetuccine Carbonara-nya itu rasa krimnya tuh juga enak banget teman. Padahal kalau kita lihat dari tampilannya tuh kayak kurang creamy ya. Tapi ini tuh rasanya bener-bener enak loh. Dan ini satu lagi juga ada menu yang rekomendasi banget untuk kalian cobain. Yaitu ayam telur asin yang rasanya juga enak banget. Rasa telur asinnya tuh gak terlalu terasa. Tapi ini tuh enak banget dan menurut Mimim agak beda ya dari ayam telur asin di kebanyakan restor lainnya. Gak ketinggalan di sini Mimim juga cobain ayam cabai garamnya teman. Yang menawarkan cita rasa gurih sedikit pedas. Dan ini untuk menu appetizer-nya. Di sini Mimim cobain udang rambutan dan juga menu additional dimsum-nya. Dan di sini Mimim pesen dimsum ayam, dimsum veggie dan juga gak ketinggalan pastinya Mimim juga cobain hakkaunya. Lanjut ini untuk menu spesial minuman. Di sini Mimim cobain coffee regal dan juga beberapa minuman Yakult series. Seperti Yakult kiwi, Yakult leci dan juga Yakult mango. Dan kalian juga bisa request lemonade hangat seperti ini teman. Dan kalian pecinta teh kalian juga harus nih cobain teh peppermint-nya. Ini tuh enak banget teman dan ini tuh highly recommended. Apalagi untuk teh peppermint ini tuh free refill loh. Overall untuk semua menu yang kita cobain di 3 point cafein resto ini tuh bener-bener enak semua ya teman. Gak mengecewakan. Apalagi 3 point cafein resto ini meng-hire safe yang pastinya sudah berpengalaman. Jadi kalau untuk rasa dan taste makanan tuh gak perlu diraguin lagi ya teman. Apalagi untuk harga yang ditawarkan untuk kelas restoran mewah kayak gini menurut WB tuh worth it parah sih. Dimana lagi coba? Resto yang menawarkan tempat mewah kayak gini di tempat yang cukup strategis dengan harga yang kayak gini. Pokoknya kalian harus banget deh datang kesini. Udah harganya murah, rasanya enak dan disini Mimin mau kasih lagi kalian tambahan diskon 10% untuk teman setiap travel go yang baik dan kece-kece. Disave ya teman. Yang pertama kalian subscribe dulu channel youtube DTM Studio ini. Lalu setelah itu kalian capture screen ya kupon diskon 10% travel go ini. Dan kalian juga wajib untuk follow IG 3 point cafe resto dan juga IG travel go yang nantinya akan dicek sama staff 3 point. Udah deh cuma so simple itu aja kalian udah bisa nikmatin diskon tambahan 10% dari total bill yang harusnya kalian bayarkan teman. So tunggu apa lagi? Kalian cepet aja segera meluncur ke 3 point cafe and resto ini teman. Apalagi 3 point cafe and resto ini juga menyediakan area meeting room yang mewah dan super nyaman juga kayak gini. Dengan beberapa fasilitas seperti smart tv 65 inch yang bisa connect langsung dari laptop dengan HDMI, whiteboard, ATK, dan disini juga free wifi, free coffee break, dan juga free lunch. Dan untuk meeting room ini berkapasitas sampai dengan 15 orang ya teman. Dan untuk informasi lengkapnya untuk meeting room dan juga teman yang mau bikin acara di 3 point cafe and resto ini teman bisa langsung aja hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Selain cafe and resto di 3 point ini juga menyediakan penginapan bulanan dan harian ya teman. Yang berada di range harga 5 juta untuk sewa per bulan dan juga 300 ribuan untuk sewa hariannya. Untuk residen di 3 point ini juga menurut Mimin sih bagus banget ya teman. Berasa kayak di hotel gitu sih. Tempatnya mewah dan pastinya bersih banget. Dan untuk penerangan di koridornya pun sangat baik. Sehingga bener-bener semakin terlihat ya kesan mewahnya di residen 3 point ini. Untuk konsep kamarnya ini tuh juga mewah ya teman. Jadi tempat ini tuh bisa juga nih untuk kalian jadiin tempat staycation. Karena untuk penginapan disini pun lengkap banget teman. Mulai dari bed yang berukuran besar, lemari, waste table, ambalan yang bisa multifungsi dan juga disini disediakan kulkas. Dan untuk kamar mandinya pun sudah dilengkapi dengan water heater juga teman. Jadi bener-bener kalian kesini tuh cuma tinggal bawa badan sama baju aja sih. Selain itu di residen 3 point ini juga menyediakan fasilitas pantry loh. Lengkap dengan peralatannya. Dan untuk tipe penginapan di 3 point residen ini itu cuma ada 2 tipe ya teman. Yang membedakan hanya ukuran roomnya aja. Untuk fasilitas dan selebihnya itu sama banget. Keren ya teman. Asik banget nih kalau bisa ambil bulanan disini. Lokasinya enak cukup strategis. Kalau lapar tinggal turun aja ke bawah kita bisa makan enak dengan harga yang murah. Udah gitu. Di 3 point ini juga dilengkapi dengan musolah di lantai 4nya ya teman. Dan untuk musolahnya disini pun menyediakan mukena dan sarung. Musolahnya pun full AC ya teman. Pokoknya 3 point ini tuh bener-bener mengutamakan kenyamanan banget lah ya. Pokoknya bener-bener bikin betah dan pastinya super nyaman. Dari area restonya sampai area penginapannya. Oke teman jadi gimana menurut teman? Ini baru tempat nongrong baru yang mewah dan super ngebetahin. Mimin sih pasti balik lagi kesini nih teman. Karena emang bener-bener semewah dan sewah itu. So bagi kalian yang punya rencana hangout atau ada janji sama teman-teman. Gak usah bingung lagi deh cari tempat. Apalagi di tempat. Kalian tinggal cus aja meluncur ke 3 point ya teman. Jangan lupa juga untuk nikmatin diskon tambahan 10%nya disini. Dan cukup sekian dulu ya teman untuk review dan informasi travel go di 3 point ini. Semoga cukup membantu apalagi untuk teman yang punya rencana ngadain acara untuk kumpul-kumpul. Dan seperti biasa gak lupa juga Mimin mau ingetin ke teman-teman siya travel go yang baik dan kece-kece. Yang belum subscribe channel youtube DTM Studio ini disubscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga di like, komen, dan share video ini. Dan Mimin juga mau pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau tonton video ini dari awal hingga akhir. Stay healthy dan sekali lagi Mimin mau pamit undur diri. Travel go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Thanks for watching, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax